Intro Para teman-teman, untuk meninggalkan area lokasi kerja, dikarenakan ada asap, segera lari, 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 lari Abie, 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 Ab mengkhawatirkan adanya kebakaran susulan dan adanya potensi redakan untuk menyelamatkan aset yang kita miliki agar tim engineer segera mengeluarkan helikopter yang ada dan dibantu oleh semua tim ground untuk mengeluarkan peralatan yang ada segera mungkin keluargan heli dari sekarang hari ini cengkarang helipot dan YSK Aviation merencanakan satu implementasi daripada emergency drill tujuannya untuk mengukur seberapa siap teman-teman dalam rangka bereaksi terhadap sesuatu yang sifatnya berbahaya yang kita buatkan skenario nya kali ini adalah terjadinya kebakaran di workshop dimana di dalam hanggar itu terdapat helikopter yang sedang standby untuk terbang ada juga yang sedang pekerjaannya di unit masing-masing dan juga ada peralatan-peralatan yang akibat dari kebakaran itu bisa saja terjadi ledakan hari ini kita drill dulu supaya membuat teman-teman menjadi terlatih kemudian mereka tahu apa yang harus dilakukan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihindari dan besok tentunya kita langsung praktek dengan keadaan yang seperti real sehingga hari ini kita sudah mendapatkan gambaran berapa menit, berapa detik, bagaimana harus bertindak dan apa evaluasi yang harus kita kerjakan besok tujuannya cuma satu tercapainya situasi penanganan emergensi yang tentu penyelamatan pertama adalah penyelamatan terhadap keselamatan nyawa para pekerja yang kedua keamanan barang-barang properti maupun aset daripada perusahaan yaitu ada helikopter dan peralatannya dan selebihnya meminimalisi resiko cedera, cilaka ataupun ada hal yang lain yang berdampak kepada kesehatan karyawan semua di White Sky Aviation seperti ini di White Sky ini kita tadi pagi mengadakan materi atau teori tentang kelas api kemudian dilanjutkan dengan apa itu alat pemadam api ringan dan bagaimana cara menggunakannya mungkin itu tadi yang kita berikan dari pagi sampai siang nah untuk siangnya kita langsung praktek bagaimana cara menggunakan apar jadi teman-teman di White Sky ini ternyata sudah kompeten untuk pemadaman menggunakan apar dan juga payar blanket untuk aturan atau referensinya itu mengacu ke payar 30 tahun 2022 yaitu tentang standar regulasi tentang di helipot ini ya di helipot ini ada di poinnya tentang fasilitas PKP-PK untuk helipot oleh sebab itu tadi kami berikan materi sedikit tentang hal itu apa-apa saja yang ada atau diperlukan di helipot ini terkait dengan PKP-PKnya tujuannya kita melatih ini adalah satu melatih fisik teman-teman juga ya terkait dengan hal ini kedua melatih safety awarenessnya teman-teman di helipot ini terkait dengan kejadian atau crash pada helikopter itu sendiri ataupun pada bangunan yang ada di sini jadi teman-teman dapat memadamkan api awal ya ketika melihat kebakaran jadi untuk mengurangi apa namanya kebakaran lebih besar lagi serta meminimalisir apa yang terjadi akibat kebakaran artinya aset kita ini akan bisa diselamatkan ketika kita tahu dan bagaimana kita cara memadamkan api awal kami sangat sadar betapa pentingnya kami dan seluruh staff selalu siap siaga bila ada situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan simulasi pemadaman kebakaran ini dilakukan agar kami dapat bertindak cepat secara tepat dalam menjaga keselamatan diri dan juga aset-aset perusahaan lainnya untuk menjaga keberlangsungan usaha ke depan kalau bukan kami sendiri yang menjaga perusahaan siapa lagi? selamat menikmati selamat menikmati